Selamat menikmati Menjaga udara di sekeliling tempat tinggal kita Kualitas udara yang baik Sangat bagus untuk kesehatan kita loh Lakukan langkah kecil Dengan menanam tanemannya Bisa dimulai dari lingkungan rumahmu Mari kita berdoa dulu Sebelum memulai kegiatan kita hari ini Semoga kita diberi kemudahan Dan ilmu yang kita dapatkan Lebih bermanfaat Jika sudah Ayo siapkan buku Atau lembar kerja dan alat tulismu ya Sebelumnya Kakak mau tanya dong Bagaimana udara di rumahmu hari ini Menurutmu Bagaimana tingkat polisi udara Di tempat tinggalmu Ini panjang berapa nih? Panjang Bunsai Dua puluh lima sentimeter Eh Tidak buat apa? Ini kakak Saya lagi mengerjakan Proyek akhir minggu ini Oh Proyek apa? Membuat tulisan tentang tanaman Yang sekitar retong punya rumah Teman-teman di rumah juga kan Sudah membuat tulisan akhir minggu ini Seperti adik toh Kira-kira tanaman apa yang kalian pilih Oh Bagus Tapi pilihan yang bagus sekali Ayo teman-teman Kita bersama buat Karya tulisnya Kam punya tugas adalah Memilih salah satu tanaman Yang ada sekitar Kam punya rumah Jika kamu sudah mendapatkan Tanaman tersebut Kam perhatikan dia punya bentuk daun Punya bentuk warna Dan Punya bentuk tinggi Semua yang kamu perhatikan Kam tulis dengan Kam punya bahasa sendiri Kam bebas menulis dengan Kam punya gaya masing-masing Eh Dik Tahu gak tidak Kalau tanaman itu Sangat berupuk manfaat Dia bisa mengurangi polusi loh Wah Luar biasa kah Tanaman itu Sangat bermanfaat Bagi orang punya kehidupan Tanaman itu Dia bisa menyerap Karbon dioksida Dan Menghasilkan oksigen Betul sekali Mari kita mulai langkah kecil Untuk sesuatu yang besar Di kemudian hari Dengan menanam tanaman Yang pastinya akan bermanfaat Untuk kita dan hikuman kita Siap Kak Iya teman-teman Tapi Kita selesaikan dulu karya tulisnya Tentang tanaman ini Oke Lalu Kira-kira apa yang bisa kakak bantu nih Kak Coba Perhatikan Dia apa bentuk daun Kira-kira Bentuk persegi kah Atau lingkaran Hmm Daunnya ya Kalau menurut kakak sih Ini kan tanaman bonsai Bunga kamboja Hmm Kalau dilihat-lihat Daunnya lebih mirip Berbentuk oval nih Oh iya Benar juga kak Teman-teman di rumah Juga bisa berdiskusi loh Kepada keluarga kalian Soal ini Seperti Yang saya lakukan Kepada saya punya kakak Iya Pasti akan lebih mudah Bagi kalian untuk menulisnya Semangat semua Ayo kak lanjut Hmm Kalau lihat dari segi warna kak Ya Sudah jelas Kalau ini tuh warna hijau Betul dik Teman-teman di rumah Sudah mulai mengerjakannya juga kan Kalau belum Ayo mulai dari sekarang Sekarang Hai teman-teman Sekarang saatnya kamu memilih Bahan bacamu hari ini Kamu bisa membaca buku ini loh Yuk baca baik-baik Cermatin nama penulis Dan ilustratornya ya Yuk langsung aja kita mulai ceritanya Berjudul Gadis dan Bunga Matahari Karya dari penulis dan ilustrator Nana Amalin Ada seorang gadis Menyukai bunga Ia juga suka merota laman Ia menanam bunga matahari Dan menyiramnya setiap hari Bunga matahari Menjadi besar 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 sekali Bunga itu melindunginya Gadis itu pun beranjut Melambai-melambai ceria Kami akan terus pergi dan kembali Dengan jumlah yang lebih banyak Garis itu tersenyum lebar Lebar sekali Wah luar biasa nih kan ceritanya Ceritanya berakhir bahagia Bagaimana teman-teman di rumah Kalian memperhatikan kan Dan ikut membaca juga kan Sudah pasti dong kak Baik kalau begitu Kakak mau bertanya Apa judul buku yang baru saja kita baca Dan siapa nama penulisnya Siapa nama ilustratornya Tentu kalian semua tau kan Silahkan jawab Dan ditulis di buku kerjamu ya Hai teman-teman Aku habis mengisi jurnal bacaanku Yang berbentuk pohon seperti ini Seperti tema tulisan yang baru saja kita buat hari ini Yaitu tanaman Bagaimana dengan jurnalmu Apapun bentuk jurnalmu Jangan lupa mengisi dengan bahan bacaanku hari ini ya Sekarang sambil santai yuk Kita gerakan tubuh agar lebih rileks Lakukan gerakan yang simple Yang mudah saja Kalian boleh ikutin gerakanku Sudah Lebih rileks bukan Bagus Semangat terus ya teman-teman Semangat Hai teman-teman kak sempat Mana nih soalanya Masuk pada semangat kan Ayo jangan loyo dong Hari ini masih panjang Mendy ikut aku dan kakakku Berhitung sekarang yuk Oh iya kakak punya mainan rubik nih seperti ini Oh iya kak aku kan pernah memainkannya Kakak kan suka menantangku Untuk menyusun ulang warnanya Iya 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 Tapi sekarang kakak tidak akan mampu menantangmu dik Terus buat apa dong kak rubiknya Coba kamu tebak dari situ Berapa jumlah kubus kecil yang menghentuk rubik ini Coba sini kak aku hitung Nih coba kamu hitung Oke Teman-teman Ayo kita coba hitung bersama Kalau rubik ini dibagi menjadi tiga Sesuai jumlah kubusnya Akan terlihat seperti ini Kita jadi bisa melihat barisan kubus paling bawah Terdapat ada sembilan buah kubus kecil Kemudian di bagian tengah Juga ada sembilan kubus kecil Begitu pula dengan barisan kubus paling atas Terdapat sembilan buah kubus kecil Jika dijumlakan Maka kubus besar ini terbentuk dari sembilan Tambah sembilan Tambah sembilan Sama dengan Dua puluh tujuh kubus kecil Ya Ternyata Adik memang pintar ya Sekarang kakak punya gambar seperti ini nih Coba Ada berapa kotak merah muda Yang membentuk bangunan pada gambar ini Wah Bagaimana menghitungnya kak Ada beberapa kotak Yang tidak tampak Jadi Tumpukan kubus ini Jika diputar Akan tampak Setiap bagian kubus kecilnya Ternyata Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Jadi jumlah kotak yang membentuk bangunan ini adalah lima belas kubus kecil Luar biasa Luar biasa Nah Untuk gambar yang ini Kalian bisa kan menghitungnya sendiri di rumah Pasti bisa Akan kecoba kak Untuk memastikan jawaban kalian benar atau salah Mintalah orang tua atau walimu untuk membantumu ya Selamat berhitung semua Hai semua Apa kabar teman-teman kelas 4 Semangat terus ya Ini kakak ada bahan bacaan yang sangat bagus untuk kita semua Mau kan kalian menyimaknya Tentu saja kak Mari teman-teman Kita simak yuk Baik Yuk kita mulai Judulnya Perkembangan alat transportasi udara Khusnul dan Rudy adalah sahabat karib Yang tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan 20 tahun lalu Rudy pindah ke Banjarmasin, Kalimantan Karena orang tuanya pindah tempat kerja Ketika pindah Rudy menempuh perjalanan 28 jam Dengan menurut panggus untuk perjalanan darat Dan kakun peri untuk menyeberangi laut Kini setelah pesawat udara banyak digunakan Sebagai sarana transportasi Rudy dan Usno bisa saling kunjung dalam waktu yang singkat Penerbangan Banjarmasin, Makassar Dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 10 menit saja Taukah kamu pesawat udara pertama kali ditemukan oleh White Brother Setelah melalui proses uji coba yang sangat panjang Penemuan pesawat telah membuat jarak yang jauh dapat ditempuh dengan lebih cepat Nah, sekarang ayo perhatikan Perbandingan jarak tempuh antar daerah di Indonesia berikut ini Jika melalui laut dan darat Dengan menyanjikan data menggunakan diagram batang Kita dapat dengan mudah melihat perbandingan lama Waktu tempuh yang dibutuhkan untuk pergi ke daerah-daerah yang berada di Indonesia Dengan menggunakan jalur darat, laut, dan udara Dari diagram ini dapat disimpulkan Bahwa alat transportasi udara membuat waktu tempuh perjalanan jauh lebih singkat Indonesia adalah salah satu negara yang serius Dalam mengembangkan industri kedirgantaraan hal-hal yang berkaitan dengan udara Sejak awal kemerdekaan, Presiden pertama Indonesia, Soekarno Telah serius membentuk industri pesawat Indonesia Industri pesawat ini disempurnakan pada pemerintahan Presiden kedua Indonesia Yaitu Soeharto Dimana BJ Habibie yang kemudian menjadi Presiden ketiga Indonesia Ditunjuk sebagai Direktur PT Industri Pesawat Terbang Nusantara Salah satu rencana terakhir BJ Habibie adalah pesawat R-80 Pesawat baling-baling untuk penerbangan jarak pendek Yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia Oh begitu Walaupun saat ini beliau sudah menghadap sang pencipta Semangat beliau dalam menghubungkan lebih banyak daerah di Indonesia Dengan lebih cepat, aman, dan murah Akan tetap hidup pada generasi muda Indonesia Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia Yang sangat bergantung pada transportasi udara Kata BJ Habibie Luar biasa bukan? Ayo, siapa juga yang ingin mengembangkan pusat terbang untuk Indonesia? Ya, ya Adik-adik mau Mantap, luar biasa Jangan pernah takut untuk bermimpi Gantunglah cita-citamu setinggi lagi Tidak ada usaha yang sia-sia Asia tidak akan mengkhianati usaha Jadi teruslah berjuang Semangat Mantap menyara ya teman-teman Hai Adik Kau main gak? Hayuk Teman-teman Ikutan juga ya Ini, kakak sudah bawa kertas marmer nih Nah, untuk apa kak? Jadi hari ini kita akan membuat pusat kertas Wow, asik Nah, teman-teman di rumah Kalian juga bisa membuatnya sendiri loh Atau minta lagi dantingi orang tua atau wanimu Ayo kita buat pusat kertas Siap, kak? Ya kan, teman-teman? Ini bahannya Kertas marmer Atau kertas lipat Atau kalian juga bisa menggunakan kertas bekas Asalkan yang berbentuk persegi Atau ukuran bebas Terus, gimana caranya, kak? Ikuti petunjuk yang kakak akan perlihatkan ya Sambil sama-sama kita mempraktekan Dan kita buat 4 macam pesawat kertas Kalau sudah jadi, buat apa kak? Kamu terbangkan di dalam atau di alaman rumahmu Setiap pesawat kertas di uji coba 3 kali Lalu ukur seberapa jauh pesawat itu terbang Iya, iya, iya Jika tidak ada alat ukur baku seperti meteron atau penggaris Kamu boleh menggunakan anggota tubuhmu seperti kelapa kaki Catat data yang kamu peroleh Lalu nyatakan hasilnya dalam bentuk diagram batang Di buku atau rumah kerja kalian ya Baiklah, mari kita buat beberapa pesawat yang pertama Kalian sudah siapkan kertasnya? Sudah? Mari kita mulai Ayo kita lipat kertas ke kanan Telah membentuk garis tengah yang membagi 2 bidang Lalu buka kembali Dan lipat bagian atas kanan ke garis tengah Begitu juga ke bagian kiri Setelah itu membentuk seperti ini Lalu lipat lagi ke kanan Balikkan kertasnya seperti ini Lalu begini Oh, ya, ya, ya Setelah itu lipat lagi menjadi begini Lalu lipat lagi seperti ini Dan jadi deh Wow, udah ya kak? Iya dong, bagaimana di rumah? Kita lanjut yang kedua ya Nah, letakkan kertas seperti ini Lalu lipat sampai membentuk sudut seperti ini Buka kembali Lalu lipat begini Dilipat lagi begini Dan kemudian lipat ke atas Dan jadi deh Wah, keren Ayo lanjut ke model yang ketiga, kak Kalau yang model ketiga Lebih mudah lagi deh Lipat kertas seperti ini Lalu lipat lagi Dan balik Dan jadi deh Wow, gampang banget Nah, untuk pesawat yang keempat Ayo lipat kertas seperti ini Buka kembali Dan kertas sudah membentuk garis tengah Lalu bagian atas sisi kanan dan kiri Lipat begini Kemudian lipat lagi Lipat lagi Lalu lipat begini Begini Dan jadi deh Wah, sempurna Yee Kita sudah punya 4 model pesawat nih teman-teman Kita beri nama P1 P2 P3 Dan P4 Nah, jika sudah Ayo kita terbangkan Wow Percobaan pertama 30 meter Percobaan kedua 25 meter Dan yang ketiga 35 meter nih Luar biasa Mari kita buat diagram batangnya ya Berdasarkan data ini Ini dia Lanjutkan percobaan ini ya Sampai selesai Dan jangan lupa buat diagram batangnya Selamat mengerjakan Hai teman-teman kelas 4 Masih pada semangat kan? Semangat dong kak Kakak punya masalah yang harus diselesaikan bersama nih Maukah kalian bantu kakak? Pastinya kak Iya kan teman-teman? Coba perhatikan ya Ada sebuah kasus nih Keluarga Tara tinggal di pulau Sulawesi Tengah Ketika liburan akhir tahun tiba Mereka ingin mengunjungi nenek yang tinggal di Malang Lewat Timur Jika melakukan perjalanan darat dan laut Total waktu yang dibutuhkan mencapai 60 jam Berhubung waktu libur Tara terbatas Keluarga Tara memutuskan untuk naik pesawat Saat ini terdapat beberapa jenis rutin penerbangan Baik penerbangan langsung maupun transit Yaitu P1 Palu, Makassar, Jakarta, dan Malang P2, Palu, Balikpapan, Jakarta, dan Malang Dan P3, Palu, Jakarta, dan Malang P4, Palu, Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Malang Ayo coba lengkapi table berikut ini Perbandingan masing-masing rute yang tersedia Dapat disimak dalam diagram batang di samping ini ya Jika kamu menjadi keluarga Tara Rute manakah yang kamu akan pilih Apabila mempertimbangkan A. Waktu yang paling sedikit B. Harga yang paling murah C. Transit yang paling sedikit Yuk, bantu kakak untuk menjawabnya Ayo, teman-teman, semangat! Semangat! Oke, sudah selesai Senangnya, sudah banyak hari ini yang kita pelajari Apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Hari ini, kita sudah sama-sama membuat karya tulis Bertema tanaman yang ada di sekitar kita Dengan memperhatikan berbagai akspeknya Bagus! Lalu? Kita juga telah membaca buku berjudul Gadis dan Bunga Matahari Kemudian? Lalu kita sama-sama menghitung jumlah kotak Yang membentuk suatu bangun Iya, kita juga menyimak bacaan Perkembangan transportasi di udara Banyak informasi yang kita dapat Betul sekali! Kita juga praktek membuat pusat kertas Lalu memuji cowok menerbangkannya Dan membuat diagram batang berdasarkan pencobaannya Kita juga berlatih membantu kakak membaca soal dengan mengacu data pada diagram batang Wow, luar biasa! Banyak sekali yang kita sudah lakukan Semangat terus semua Semangat! Ya, waktunya udah habis deh Gak berasa banget ya kak Jangan sedih ya Setiap perjumpaan pasti ada perpisahan Tapi besok kita akan bertemu lagi kok Iya kak Semangat belajar terus ya teman-teman Oke, sekian dulu perjumpaan kita hari ini Ingat, pelajari kembali apa yang kita dapatkan hari ini ya teman-teman Sampai jumpa lagi Salam sehat selalu Dadah!